Intro Halo, selamat datang kembali di The Rians Di 4 Sehat 6 Sempurna Kok bukan koel 8-9? Tenang Teman-teman kalau nonton konten gue ini atau channel gue ini, maaf Nggak semuanya sebenarnya soal koi Kalau gue boleh jelasin tuh ada Weekend Warriors tuh soal gue jalan-jalan Jadi gue berbagi soal traveling, tipsnya, tempat liburan seru Lalu ada 4 Sehat 6 Sempurna Gue ngebahas soal makanan, kulineri Atau lagi namanya Hore-Hore Itu ngebahas soal dunia permotoran Destinasi motor atau touring yang seru kemana Ngebahas soal perkumpulan motor-motor Soal partsnya motor Macem-macem deh Banyak banget konten gue sebenarnya yang seru-seru disini Nggak cuman ngebahasikan koi doang Kayak hari ini, kita akan ngebahas soal Salah satu makanan Atau bahan makanan yang dibutuhkan banget dengan orang Indonesia Asia, Asia, bahkan sekarang dunia Apakah itu? Check this out Nah teman-teman, hari ini gue mau ngebahas soal nasi Yaitu soal beras Karena nasi dibuat dari sebuah beras yang bagus Beras tuh macam-macam ya Macam-macam banget kualitasnya Ada yang biasa aja, ada yang buruk Ada yang premium atau high quality Beras yang bagus biasanya udah pasti nih Berasnya putih, pulen, lembut Tidak berbau Dan apa ya Kadang-kadang ada wangi Wangi yang ditimbulkan oleh natural ya Dari si berasnya tersebut Dari padi yang ditanam Jadi bukan wangi karena ada pewanginya Jadi yang namanya beras bagus Itu menghasilkan nasi yang bagus Nah kalau ngomongin soal nasi Ada faktanya juga nih Nasi saat ini udah dikonsumsi Oleh hampir mayoritas penduduk dunia Gak cuman di Indonesia Gak cuman di Asia Gak cuman di Asia Tenggara Tapi udah masuk ke Eropa Bahkan Amerika Dulu orang-orang Eropa Dan Amerika yang terkenal suka makannya kentang Mereka masih Cuman sekarang lu bisa lihat di film-film Di bahan-bahan literatur yang lu baca Dari teman-teman kita yang luar negeri Bahwa sekarang orang Eropa dan orang Amerika Sudah menjadikan nasi atau berasnya Menjadi bahan makanan pokok mereka Jadi mereka udah cukup sering nih Makan nasi sehari-hari di rumah mereka Hampir sama dengan orang Indonesia Atau orang Asia pada umumnya Nah fakta soal beras adalah Beras itu memang bagus sebenarnya Untuk pencernaan manusia Karena beras itu mengandung serat yang sangat tinggi Jadi jangan salah Jangan pikir Kalau makan beras itu gue kurang serat Bagus Walaupun serat lainnya ada di sayur-sayuran Dan makanan yang lainnya Nah ngomongin soal beras Di Indonesia Itu setiap provinsi Hampir punya Kehebatan Dari beras-beras yang mereka miliki Contoh nih Teman-teman suka dengar yang paling umum Ada beras canjur di Jawa Barat Nah hari ini gue mau berbagi informasi Bukan iklan Tapi emang ini konten mau berbagi-bagi informasi aja Karena channel Derian akan selalu ngebagi-bagiin Sesuatu yang wajib teman-teman tau Dan seru dan bagus Jadi gue akan berbagi dengan teman-teman Yaitu Gue akan berbagi soal informasi Ada beras yang bagus Yang otomatis menjadi nasi yang keren Yang berasal dari provinsi Lampung Indonesia Beras apakah itu? Nah Nama mereknya atau brandnya sih namanya SJ Atau Subur Jaya Berasal dari provinsi Lampung Dan ditanam tuh Dari alam pegunungan yang sehat Beras-berasnya itu gak menggunakan pewangi Pengharum Pemutih Dan lain-lainnya Jadi natural Termasuk pengawet Dan yang paling penting Buat yang muslim Seperti gue nih Beras ini halal Ada logo halalnya Nah Beras Subur Jaya ini Itu brandnya SJ namanya Alias Subur Jaya Tapi SJ sendiri Mempunyai 6 brand 6 brand turunan nih Dan lo tau Yang gue pake di rumah gue Udah hampir ya bertahun-tahun ya Dari gue muda kali Dan ini bukan iklan Beneran gue pake Tuh bisa intip sendiri Emang gue pake Jadi gue tuh pake SJ Yang itu dia Sama yang 2 koki Walaupun akhir-akhir ini Gue juga suka pake nih Yang udang 2 koki Alias disebutnya juga udang sendok Kalau di pasaran Masih brandnya Atau masih di bawah Produksinya Beras SJ Ata Subur Jaya Nah Kelebihannya apa Selama ini gue makan Jujur Berasnya pulen Lembut Tidak berbau Karena jujurnya temen-temen Gue paling anti banget Makan beras agak bau ya Gue kurang nafsu makannya Dan gue yakin Lo juga pasti begitu Dan dia Tidak menggunakan pengawet Pemutih Atau Pemwangi Atau pengharum Dan beras SJ ini Bisa lo temuin dimana-mana Sebagai bukti Beras SJ ini Temen-temen Itu bisa didapetin Di Lampung Itu di Indomaret Di Alfamaret Di supermarket Minimarket Pasar tradisional Termasuk Tempat-tempat Toko yang memang Penyalur beras resmi Untuk di Jakarta Lo bisa dapetin nomornya Disini Nah Jadi gak ada lesan ya Buat lo yang di Indonesia Ataupun orang Lampung Yang kangen Dengan beras SJ Tapi tinggal di Jakarta Atau di Bandung Atau dimanapun Mau beli yang Lebih dekat Kayak Jakarta Gak usah kirim dari Lampung Bisa ngubungin nomor tadi Yang di Bandung Bisa nitip temennya Di Jakarta Atau pas lo lagi ke Lampung Jadi beras SJ Seru banget Enak banget Sehat Dan harganya juga Cukup wajar Jadi ya Barang premium Pasti ada harga Tapi yang paling penting adalah Harganya wajar Gak sangat Merampok dompet kita Oke banget lah Nah Temen-temen nih Yang punya Selama ini Langganan beras Di Lampung Pake berasnya apa aja Boleh tulis di kolom komen bawah Fakta lainnya Soal beras SJ Beras SJ Digunakan di Burger King KFC Sama McDonald's Serta hotel-hotel Yang ada di Provinsi Lampung Dari yang berbintang tinggi banget Sampai yang bintang 3 Bintang 2 Itu pake Beras SJ Termasuk Restoran-restoran Yang terkenal Di Provinsi Lampung Seru kan Jadi beras SJ ini Temen-temen Kenapa gue harus Ketukar dulu Bukan cuman gue yang make Gue yang makan Tapi memang Hampir semua tempat Hiburan Tempat penginapan Hotel Restoran Franchise Internasional Kayak Burger King Dan lain-lain tadi Itu menggunakan Beras SJ Kalau mereka pake Masa lo kagak? Ya emang bener temen-temen Kalau ngomongin soal beras Kita itu gak boleh coba-coba Kayak ada iklan itu Memang tuh Yang buat anak Kau coba-coba Ya bener Kalau lo sayang istri lo Sayang dengan anak-anak lo Sayang keluarga lo Kalau gue sih gak pernah coba-coba Beras SJ Pasti gue Beli setiap saat Dan ini bukan iklan Sekali lagi Karena emang gue langganan Gue kalau beli Jujur aja gue selalu beli Di supermarket Namanya Camart Atau Chandra Deket rumah gue Nah ini dia nih Penampakannya Kalau di supermarket ini Kebetulan yang dijual Berasnya SJ Hanya ada 2 koki Termasuk yang SJ Yang ini nih Yang paling premium Nah gue biasa beli Yang 5 kilo Atau yang 10 kilo Tergantung keadaan Waktu Gitu Jadi temen-temen Yuk Mumpung bulan puasa Bulan Ramadan 1444 Hijriah Yang lagi bingung Khususnya yang di Lampung nih Gue sama ini Pake beras Udah bener belum di rumahnya Gue saranin lo Pake berasnya Buatan Subur Jaya Yang premium Ada yang SJ Ada yang 2 koki Tapi Di konten ini Gue mau rekomendasiin ke lu Lu kudu wajib Berasnya SJ Yang paling high quality juga Maksudnya Termasuk premium juga Itu yang Beras udang 2 koki Alias Kalau di pasaran Sebutnya udang sendok Lu gak bakal rugi Jangan lupa Kalau emang lu suka Dengan konten ini Dan lu mau Tertarik dengan Berasnya Lu bisa cari di Some Market Alphamart Indomaret Pasar tradisional Atau Lu bisa pesen ke Nomor mereka disini Catet Dan silahkan save Di handphone lo Oke teman-teman Jangan lupa Kalau lo suka dengan konten ini Lo ngerasa konten gue ini Bermanfaat Dan Emang beneran gue berbagi ilmu Jangan lupa Di subscribe Di like Dan di share Konten ini Dibagiin ke teman-teman lo Ya Kalau mau beras Mau menghasilkan nasi yang bagus Dimakannya enak Buat istri-istri cinta Dan juga keluarga kita Jangan lupa Hanya Beras SJ Jangan lupa nih Beras SJ Bisa lo dapetin Di Sumatera Hampir seluruhnya Gak cuman di Lampung Gak cuman di Jakarta Ada di Bengkulu Ada di Palembang Ada di Pekanbaru Ada di Jambi Jadi Banyak banget Kalau emang lo Mau informasi Di Bengkulu Dimana belinya Di Jambi Dimana belinya Di Pekanbaru Dimana belinya Tulis kolom komen Di bawah Gue akan kasih tau lo Nomor kontaknya Atau nomor kontak Penyalurnya Atau agennya Teman-teman Terima kasih ya Sudah nonton Dorian Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami Bisa like Haji sekeluarga ya Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax